Intro Soal berikutnya, soal ini berkaitan dengan gelombang Perhatikan gambar di buah ini Dua titik yang mempunyai fase berlawanan adalah Ingat kembali adik-adik Dalam soal gelombang, atau materi gelombang Terdapat dua jenis fase, yaitu gelombang yang se-fase, atau fase sama Dan gelombang yang memiliki fase berlawanan, atau berbeda fase Apa syarat gelombang dikatakan memiliki fase berlawanan? Untuk gelombang dengan fase berlawanan Syaratnya adalah yang pertama Delta V atau delta fase sama dengan N kali setengah Berarti nanti berlaku Misalnya setengah 3 per 2 5 per 2 Dan seterusnya Nah, atau bisa juga Delta X Sama dengan N kali lambda per 2 Dengan N-nya bilangan ganjil Jadi N disini adalah N sama dengan bilangan ganjil Nah, jadi Bisa juga Delta X sama dengan N kali lambda per 2 Nah, misalnya Setengah lambda Atau 3 per 2 lambda Atau 5 per 2 lambda Dan seterusnya Nah, jadi Jarak antara 2 titik Itu adalah Setengah lambda Dan seterusnya Nah, sehingga 2 titik itu dikatakan Memiliki fase berlawanan Nah, sekarang kita lihat Pilihan jawaban Yang pertama A dan C Ini tidak Setengah lambda Jadi, setengah lambda itu Pada gelombang Bisa Satu Bukit Ya Satu bukit Atau Satu Lembah Atau bisa juga Dari Puncak Bukit Ke Puncak Lembah Nah, itu dikatakan Setengah lambda Ya A dan C Berarti Salah Kemudian B dan G B dan G Ini tidak juga B dan C B dan C juga tidak C dan G Ini juga tidak D dan F Oke, ini jaraknya Ya Setengah lambda Berarti jawaban yang benar Untuk soal ini adalah E ya D dan F Soal berikutnya Tentang gelombang Beberapa contoh gelombang Satu gelombang tali Dua gelombang cahaya Tiga sinar inframerah Empat gelombang laut Lima sinar ultraviolet Contoh gelombang elektromagnetik adalah Dalam menentukan Jenis gelombang Gelombang elektromagnetik Ini Pengelompokan gelombang Berdasarkan medium perambatan Jadi Berdasarkan medium perambatan Gelombang itu dibedakan menjadi dua Yang pertama Yang pertama dinamakan dengan Gelombang mekanik Yang kedua Gelombang elektromagnetik Tadi singkat dengan gelombang EM Nah, gelombang mekanik adalah Gelombang yang merambat Membutuhkan medium Jadi ini butuh medium Sedangkan gelombang EM Itu tidak butuh medium Butuh medium Nah, apa gelombang yang tidak butuhkan medium Yaitu Cahaya Jadi untuk memudahkan kita Mengingatnya Gelombang EM Atau yang gelombang tidak butuhkan medium Ini adalah cahaya Jadi cahaya dan spektrum Yang ada pada gelombang elektromagnetik Nah, sehingga Untuk soal ini bisa kita Tentukan Jawabannya Jadi yang pertama Yang termasuk gelombang elektromagnetik adalah Cahaya Kemudian Sinar infra merah juga Dan yang ketiga Sinar ultraviolet Nah, untuk gelombang tali Ini membutuhkan medium Medium perambatan yang berupa tali Berarti ini bukan Gelombang laut Juga membutuhkan medium Yaitu Air laut Berarti bukan Maka jawaban untuk soal ini adalah 2, 3, dan 5 Yaitu C Soal selanjutnya Perhatikan grafik kerambatan gelombang berikut ini Jika AB sama dengan 8 meter Ditempuh dalam waktu 0,2 sekon Maka cepat rampat gelombang Dari A ke B adalah Nah, ingat kembali Adik-adik siswa sekalian Untuk menentukan cepat rampat gelombang Bisa kita gunakan dengan Beberapa alternatif Yang pertama V sama dengan X per T Nah, di mana X ini adalah Jarak antara titik Kemudian T Waktu tempuh Antara dua titik tersebut Atau bisa juga kita gunakan V sama dengan Lambda Dikali F Nah, ini Berbaringan dengan Lambda Per T Nah, di mana Lambda adalah panjang Satu gelombang F Frekuensi Atau T Periode Nah, kapan kita gunakan Rumus ini Tergantung nilai yang diketahui di soal Nah, kita lihat soal AB Berarti jarak antara titik Berarti ini adalah Nilai X Nah Kemudian ditempuh dalam waktu 0,2 sekon Berarti ini T Maka rumus yang cocok kita gunakan Untuk soal ini adalah V sama dengan X per T Jadi bisa kita Tuliskan langsung V sama dengan X 8 Per 0,2 Kita perlu dihasil 40 meter Per sekon Oke Nah, jadi jawabannya adalah A Soal nomor 9 Dari hasil percobaan Gelombang longitudinal Dengan menggunakan slinky Diperoleh hasil Seperti gambar berikut Dari gambar di atas Jika frekuensinya 2 Hz Maka besar cepat rambatnya adalah Titik-titik meter per sekon Nah, ini masih berkaitan dengan Cepat rambat gelombang Tapi pada gelombang longitudinal Rumus yang kita gunakan Jadi sama seperti tadi Tergantung data negatari Karena disini ada frekuensi Maka Rumus yang kita gunakan Nanti adalah V sama dengan Lambda Dikali F Ini rumusnya Kemudian ini F sudah diketahui Nah, sekarang tinggal kita Menghitung Lambda Nah, ingat kembali Konsep gelombang Gelombang longitudinal Yang dikatakan Satu gelombang Adalah Jadi ini ada beberapa definisi Yang pertama Jarak Pusat Rapatan yang berdekatan Atau Jarak Pusat Renggangan Yang berdekatan Kemudian Bisa juga Satu rapatan Ditambah Satu Renggangan Nah, ini Definisi Untuk Satu Lambda Pada gelombang Longitrinal Nah, sekarang kita Lihat di Gambar Di gambar Terdapat Renggangan Rapatan Dan Renggangan Berarti ada Satu Rapatan Ditambah Dua Renggangan Nah, berarti Kalau kita Lihat ke Definisi Lambda Atau Panjang Lombang Maka ini bisa Kita katakan Atau ini Disimpulkan Tiga Per Dua Lambda Lambda Nah, sehingga Nilai Tiga Meter Ini Ini Sama Dengan Tiga Per Dua Lambda Nah, sehingga Dari sini bisa kita Tentukan Lambda Terlebih dahulu Lambda Sama Dengan Atau Tiga Per Dua Lambda Sama Dengan Tiga Maka Lambda Bisa kita Coret Lambda Sama Dengan Dua Meter Nah, kemudian baru kita tentukan nilai V V sama dengan Lambda Dikali F Sama dengan Dua Dikali F Juga Dua Sama dengan Empat Meter Per Sekund Jadi kita boleh Hasil Cepat Rambang Gelombang Adalah Empat Meter Per Sekund Jadi jawabannya Adalah D Soal Nomor Sepuluh Diketahui Persamaan Umum Gelombang Berjalan Adalah Y Sama dengan 0,4 Sin P Dalam Kurung 20 T Kurang 4 X Dimana X Dan Y Dalam Meter Dan T Dalam Sekund Frekuensi Gelombang Adalah Soal ini Berkaitan Dengan Persamaan Gelombang Berjalan Nah Dalam Menyelesaikan Soal ini Adik Langkah Pertama Adalah Kita Tuliskan Kembali Persamaan Gelombang Kedalam Bentuk Umum Yang Ada Berarti Kita Harus Tahu Bentuk Umum Persamaan Gelombang Berjalan Itu Adalah Di Persamaan Umum Y Sama Dengan A Sin Dalam Kurung Omega T Dikurang KX Ini kita Pakai Tanda Kurang Karena Disoal Kurang Jadi Bisa Saya Nanti Tambah Ini Tergantung Arah Perambatan Gelombang Nah Serangkan Di Soal Ada Y Sama Dengan 0,4 Sin P P Di luar Berarti Harus Kita Kalikan Ke Dalam Terlebih Dahulu Kita Robah Ke Dalam Bentuk Persamaan Umum Ini Jadi Ini Bisa Kita Tuliskan Kembali Disini Y Sama Dengan 0,4 Sin P Kita Kalikan Ke Dalam Di 20 P T D Dikurang 4 P X Nah Dari sini Kita Bisa Tahu Bahwa Yang 0,4 Adalah A Kemudian 20 P Ini Sebagai Omega Dan 4 P Adalah K Karena Ini Bentuk Umumnya Jadi Ini Harus Ada Diingat Bentuk Umum Persamaan Gelombang Berjalan Sehingga Untuk Menentukan Nilai Besaran Yang Ditanyakan Di soal Frekuensi 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 Bisa kita hitung Dari Omega Nah Bahwa Oke Amat Bahwa Omega Itu rumusnya Adalah 2P Kali F Ya Berarti Dari Sini Kita Tentukan Omega Untuk Soal Ini Dari Soal Kita Tahu Omega 20 Omega 20 P Sama Dengan 2P Kali F P Bisa Dicaret Berarti F Sama Dengan 20 Per 2 Sama Dengan 10 Hertz Nah Gampang kan Adik Jadi Jawaban Untuk Soal Ini Adalah D Ya Bisa Dari Bi Bisa Dari Bisa Bisa Ba Kommunen Herc Fleet Dari Dari Top Dari Terima kasih.